Pukul 01.45, tanggal 24 Agustus, Nagumo memerintahkan laksamara muda Chujihara di atas kapal induk keringan Ryuju, bersama kapal penjelajah Berat Tony dan kapal perusahaan Amatsukaze dan Tokitsukaze, untuk maju di depan armada utama Jepang, dan mengirimkan pesawat-pesawat penyerbu ke lapangan udara Henderson Field pada saat wajar. Misi Ryuju kemungkinan sebagai jawaban atas permintaan Komandan Angkatan Laut Jepang di Rabaul, Nishizu Sakuhara. Misi tersebut dimaksudkan untuk membantu armada gabungan dalam menetralisir lapangan udara Henderson. Misi tersebut kemungkinan juga dimaksudkan Nagumo sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian Amerika Serikat, sehingga armada kapal perang Jepang yang lain dapat mendekati armada Angkatan Laut Amerika Serikat tanpa terdeteksi, sekaligus sebagai bantuan perlindungan dan tabir bagi konvoy Tanaka. Sebagian besar dari pesawat-pesawat di Sukaku dan Zuikaku sudah bersiap-siap untuk lepas landas begitu ada peringatan kapal-kapal induk Amerika Serikat sudah ditemukan. Antara pukul 05.55 dan 06.30, kapal induk Amerika Serikat khususnya Enterprise ditambah pesawat Catalina dari Denny memberangkatkan pesawat pengintahnya sendiri untuk mencari kapal-kapal perang Jepang. Pada pukul 09.35, sebuah pesawat Catalina untuk pertama kalinya melihat armada kapal-kapal Ryuju. Masih pada pagi itu, kapal induk dan pesawat-pesawat pengintai Amerika Serikat yang lainnya juga beberapa kali melihat Ryuju dan armada kapal-kapal kundu serta Mikawa. Sepanjang pagi dan siang hari, pesawat-pesawat Amerika Serikat juga melihat beberapa pesawat pengintai dan kapal selam Jepang. Penampakan tersebut menyebabkan Fitcher yakin pihak Jepang sudah tahu lokasi kapal-kapal induk sekutu. Namun sebetulnya, Jepang belum tahu. Fitcher masih ragu untuk memerintahkan serangan ke gugus kapal-kapal perang Ryuju hingga dirinya yakin betul bahwa tidak ada lagi kapal-kapal induk Jepang yang ada di daerah itu. Pada akhirnya, meskipun belum jelas mengenali keberadaan atau lokasi kapal-kapal induk Jepang lainnya, Fitcher pada pukul 13.40 memberangkatkan 38 pesawat terbang dari Saratoga untuk menyerang Ryuju. Meskipun demikian, Fitcher tetap menyisahkan pesawat-pesawat terbang di kedua kapal induk Amerika Serikat dalam keadaan siaga. Kalau-kalau ada armada kapal induk Jepang yang terlihat. Pukul 12.20, Ryuju memberangkatkan 6 pesawat pengebom KT dan 15 pesawat tempur A6M Zero untuk menyerang lapangan udara Henderson bersamaan dengan datangnya serangan bantuan dari Rabaul yang berkekuatan 24 pesawat pengebom Petty dan 14 pesawat tempur Zero. Namun, tanpa diketahui oleh pesawat-pesawat dari Ryuju, Pesawat-pesawat dari terhadang cuaca buruk dan harus kembali ke pangkalan mereka pada pukul 11.30. Pesawat-pesawat Ryuju terdeteksi oleh radar di Saratoga ketika mereka terbang menuju Guadal Canal. Dari arah kedatangan mereka dapat dipastikan lokasi kapal-kapal induk Jepang. Pesawat-pesawat dari Ryuju tiba di atas lapangan udara Henderson pada pukul 14.23. Ketika melakukan pengeboman, pesawat-pesawat Jepang harus menghadapi pesawat-pesawat tempur di Henderson, anggota Angkatan Udara Kaktus. Dalam pertempuran udara di atas Henderson, 3 pesawat pengebom menangkat Jima B-5N Cat, 3 pesawat tempur Zero, dan 3 pesawat tempur Amerika Serikat ditembak jatuh. Tetapi, lapangan udara Henderson tidak menderita kerusakan yang berat. Pada pukul 14.25, pesawat pengintai Jepang dari kapal penjelajah Chikuma melihat kapal-kapal induk Amerika Serikat. Sebelum pesawat pengintai tersebut ditembak jatuh, awak pesawat sempat mengirimkan pesan radio dan Nagumo segera memerintah pesawat-pesawat dari kesatuan pemukul untuk lepas landas dari Sukaku dan Zuikaku. Gelombang pertama serangan Jepang berkekuatan 27 pesawat pengebom Tukik Aicha D-3A, Falk, dan 15 pesawat tempur Zero diberangkatkan pada pukul 14.50, menuju kapal induk Amerika Serikat, Enterprise, dan Saratoga. Kira-kira pada waktu yang bersamaan, dua pesawat pengintai Amerika Serikat akhirnya menemukan armada utama Jepang. Meskipun demikian, masalah komunikasi menyebabkan laporan penglihatan tersebut tidak pernah sampai ke Fletcher. Dua pesawat pengintai Amerika Serikat menyerang Sukaku, sebelum terbang menjauh dan hanya menyebabkan kerusakan sepele. Gelombang kedua yang berkekuatan 27 pesawat pengebom Tukik Aicha D-3A, Falk, dan Zembi-9-0 diluncurkan dari kapal induk Jepang pada pukul 16.00, dan terbang ke arah selatan menuju armada Amerika Serikat. Kukus barisan depan AB juga bergerak maju ke depan untuk mengantisipasi pertemuan dengan kapal-kapal Amerika Serikat setelah malam tiba. Kira-kira pada saat itu juga, pesawat-pesawat tempur dari Saratoga tiba di atas Ryuju dan memulai serangan. Ryuju terkena 3 atau 5 bom atau mungkin 1 terbodo dan menewaskan 120 awak kapal. Setelah rusak berat, Ryuju ditinggalkan oleh para awak kapal ketika malam tiba. Dan tidak lama kemudian tenggelam, Ahmad Tsukaze dan Tokit Tsukaze datang menolong awak kapal Ryuju yang selamat. Berikut para penerbang yang terpaksa mendaratkan pesawatnya di laut ketika kembali ke Ryuju dari misi menyerang kapal sekutu. Pada waktu itu pula, beberapa pesawat pengobom B-17 tiba untuk menyerang Ryuju yang sudah dalam keadaan lumpuh. Tetapi tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Setelah operasi pertolongan selesai, kedua kapal perusahaan Jepang dan Tony kembali bergabung dengan kukus utama Nagumo. Pada pukul 16.02, ketika masih menunggu laporan pasti tentang lokasi kapal-kapal induk Jepang, radar di kapal-kapal induk Amerika Serikat mendeteksi gelombang pertama pesawat Jepang. Dari dua kapal induk Amerika Serikat, diberingkatkan 53 pesawat tempur F-4F Wildcat dengan dibantu oleh radar ke arah datangnya pesawat Jepang. Meskipun demikian, hanya segelintir dari pesawat tempur Wildcat yang dapat menemukan pesawat pengebom Jepang sebelum mereka memulai serangan terhadap kapal-kapal induk Amerika Serikat. Penyebabnya adalah masalah komunikasi dan keterbatasan kemampuan sistem pengenalan kawan dan lawan pada radar. Prosedur kontrol yang primitif dan pentapiran yang efektif terhadap pesawat pengebom Jepang yang dilakukan pesawat-pesawat Zero yang bertugas sebagai pengawal. Persis sebelum pengebom tukik Jepang memulai serangannya, gelada kapal induk Enterprise dan Saratoga telah dibersihkan dari pesawat-pesawat untuk mengantisipasi kedatangan serangan Jepang. Pesawat-pesawat tersebut sudah berada dalam keadaan siap luncur di geladak. Kalau-kalau terlihat armada kapal induk Jepang, pesawat-pesawat tersebut diperintahkan untuk terbang ke utara dan menyerang apa saja yang mereka dapat temui atau terbang berputar di sekeliling zona pertempuran hingga keadaan aman bagi mereka untuk kembali. Pada pukul 16.29, pesawat-pesawat pengebom tukik Jepang memulai serangan mereka. Walaupun beberapa di antaranya berusaha menyusun serangan terhadap Saratoga, mereka dengan cepat mengalihkan serangan ke kapal induk Enterprise yang berada di dekatnya. Enterprise didajikan sasaran hampir semua pesawat Jepang. Dalam usaha nekat untuk mengacaukan serangan mereka, beberapa pesawat milikat terbang mengejar pesawat-pesawat pengebom Jepang yang sedang melakukan serangan menukik. Walaupun sedang ditembaki artileri anti-pesawat dari Enterprise dan kapal-kapal perang pelindungnya, selain beberapa pesawat pengebom VAL Jepang, sejumlah empat pesawat tempur wilkat tertembak jatuh oleh tembakan anti-pesawat. Berkat tembakan anti-pesawat yang efektif dari kapal-kapal perang Amerika Serikat, dibantu manuver mengelak bom-bom dari sembilan pesawat VAL yang pertama gagal mengenai Enterprise. Namun, pada pukul 16.44, sebuah bom penembus perisai aksi lambat menembus dek pesawat di dekat lift belakang dan melewati tiga lapis geladak sebelum meledak di bawah lambung timbul, menewaskan 35 awak dan melukai 70 lainnya. Air laut yang masuk menyebabkan Enterprise agak miring ke salah satu sisi, tetapi ledakan tersebut tidak membahayakan integritas lambung kapal. Hanya dalam 30 detik kemudian, bom dari pesawat VAL berikutnya jatuh persis 4,5 meter jauhnya dari tempat jatuhnya bom pertama. Ledakan bom tersebut menyambar ke peti bubuk mesiu untuk meriam 5 inci yang berada di dekatnya, menewaskan 35 personel meriam yang berada di dekatnya yang menyebabkan kebakaran besar. Sekitar satu menit kemudian, pada pukul 16.46, bom ketiga dan terakhir jatuh mengenai Enterprise di geladak pesawat depan. Tidak jauh dari tempat jatuhnya dua bom pertama, bom tersebut jatuh langsung meledak, menyebabkan lubang besar besar 3 meter di geladak, tetapi tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Empat pesawat VAL lainnya memisahkan diri dari kawanan yang menyerang Enterprise untuk menyerang kapal tempur Amerika Serikat, North Carolina. Tetapi, semua bom yang dicatuhkan mereka luput, dan keempat pesawat VAL itu ditembak jatuh oleh tembakan anti pesawat atau pesawat tempur Amerika Serikat. Serangan udara Jepang berakhir pada pukul 16.48 dan pesawat Jepang yang selamat berkumpul dalam gugus-gugus kecil dan kembali ke kapal masing-masing. Kedua belah pihak mengira telah mengakibatkan kerusakan yang sangat besar di pihak lawan. Tetapi perkiraan mereka sebetulnya jauh dari kenyataan. Pihak Amerika Serikat mengklaim telah menembak jatuh 70 pesawat terbang Jepang, meskipun sebetulnya hanya ada 42 pesawat Jepang yang diterbangkan dalam pertempuran. Kerugian pihak Jepang yang sebenarnya dalam pertempuran adalah 25 buah pesawat yang jatuh akibat berbagai sebab. Sebagian besar awak dari pesawat yang jatuh tidak dapat ditemukan kembali atau diselamatkan. Sebaliknya, pihak Jepang dengan salah mengira mereka telah menyebabkan kerusakan besar terhadap dua kapal induk Amerika Serikat. Padahal hanya satu kapal induk yang rusak berat. Pihak Amerika Serikat kehilangan enam pesawat terbang dalam pertempuran. Sebagian besar dari awak pesawat dari pesawat yang jatuh dapat diselamatkan. Walaupun Enterprise rusak berat dan terbakar, reku pengendalian kerusakan di atas kapal mampu melakukan perbaikan-perbaikan yang cukup hingga kembali dapat melanjutkan operasi penerbangan pada pukul 17.46. Hanya satu jam setelah pertempuran berakhir, pada pukul 18.05, pesawat-pesawat dari Kesatuan Pemukul Saratoga kembali dari Kepal Induk Ryujo yang sedang tenggelam dan selamat mendarat tanpa ada insiden berarti. Gelombang kedua pesawat-pesawat Jepang mendekati kapal-kapal induk Amerika Serikat pada pukul 18.15. Tetapi tidak berhasil menemukan lokasi formasi armada Amerika Serikat disebabkan masalah komunikasi. Mereka akhirnya harus kembali ke kapal induk masing-masing tanpa menyerang satupun kapal Amerika Serikat dengan kerugian lima pesawat jatuh dalam perjalanan akibat kecelakaan operasional. Sebagian besar pesawat kapal induk Amerika Serikat yang diluncurkan persis sebelum serangan gelombang pertama Jepang gagal menemukan sebuah sasaran pun. Namun, lima TBF Avenger dari Saratoga melihat gugus pelopor kunduh dan menyerang kapal induk pesawat terbang laut Citoce dengan hasil dua bom nyaris telak yang mengakibatkan kerusakan berat terhadap kapal yang memang tak dilengkapi barisai. Pesawat-pesawat Amerika Serikat yang berpangkalan di kapal induk mendarat di lapangan udara Henderson atau dapat kembali ke kapal induk masing-masing setelah senja. Kapal-kapal Amerika Serikat mundur ke arah selatan untuk keluar dari jangkauan kapal-kapal perang Jepang yang sedang mendekat. Pada kenyataannya, gugus barisan depan AB dan gugus pelopor kunduh berlayar ke selatan untuk berusaha mengejar gugus tugas kapal induk Amerika Serikat dan menantangnya dalam bertempuran laut. Tetapi armada Jepang berbalik ke arah saat tengah malam tanpa pernah bertemu dengan kapal-kapal perang Amerika Serikat. Gugus utama Nagumo juga mundur ke arah utara setelah menderita kerugian pesawat dalam jumlah besar dan bahan bakar yang tinggal sedikit.